Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, yang berhubungan dengan mobil. Namun bukan balapan seperti biasanya, melainkan aksi pencurian mobil-mobil mahal, yang dilakukan oleh seorang pencuri legendaris. Di sebuah kota kecil, terdapat seorang pemuda bernama Memphis Reigns. Dia menjalankan bisnis kecil, yaitu menyediakan arena go-car bagi anak-anak di sana. Tiba-tiba sebuah mobil hitam datang. Orang itu adalah kenalan lamanya, yang bernama Aitli. Sebenarnya masa lalu Memphis bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang pencuri mobil paling terkenal, yang kali ini sudah meninggalkan dunianya. Aitli yang dahulu ikut bersama kelompoknya, datang ke sini tidak hanya sekedar menyapa. Ternyata adiknya yang bernama Kip Reigns, mengikuti jejaknya sebagai pencuri. Namun aksinya tidak rapi, dan cenderung degabah. Sehingga dengan cepat, polisi mengetahui aksinya tersebut. Sialnya lagi, tanpa sadar dia malah menggiring para polisi, menuju markas kelompoknya. Padahal di sana tersimpan banyak mobil curian, dan juga seluruh daftar misinya kali ini. Semua panik, dan langsung membereskan tempat tersebut. Mereka meninggalkan semua mobil, dan merusak lampu khusus yang berfungsi untuk melihat daftar mobil di dinding. Beruntung mereka semua bisa melarikan diri. Kegagalan misi tersebut, adalah salah dari Kip. Mengetahui kliennya adalah orang yang sangat kejam bernama Raymond, tentu nyawa adiknya dalam bahaya. Mau tidak mau, Memphis harus turun tangan, untuk membereskan masalah tersebut. Dia bersama dengan Aitli, menuju ke tempat Raymond. Setelah bertemu, langsung saja Memphis menanyakan tentang adiknya. Raymond dengan tenang menjelaskan tentang siapa dirinya, dan bagaimana dia bekerja. Tidak tahan dengan seluruh cerita tersebut, Memphis langsung memberikan uang ganti rugi, untuk menebus adiknya. Tentu saja Raymond menolak, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Ini semua berhubungan dengan reputasi bisnisnya, yang dikenal di dunia hitam. Empat hari lagi, dia harus mengirimkan 50 mobil mewah. Dan kali ini, semua mobil itu sudah hilang. Untuk menyelesaikan masalah, dia ingin Memphis menggantikan adiknya. Dalam empat hari, dia harus mengirimkannya 50 mobil sesuai daftar. Karena Memphis sudah pensiun dari dunia seperti ini, dia menolaknya. Kemudian Raymond membawanya, ke sebuah gudang rongsokan miliknya. Ternyata kip ditahan di sana, dan dimasukkan dalam sebuah mobil. Kapan saja nyawanya bisa hilang, tergantung dari keinginan Raymond. Tentu saja Memphis marah dengan hal itu. Namun kali ini, dia tidak memiliki pilihan lain. Dengan terpaksa, dia menerima permintaan dari Raymond. Sebenarnya Memphis tidak memiliki masalah dengan adiknya. Sifat adiknya berubah ketika Memphis menghilang, dan meninggalkan dunianya. Kip menyalahkannya dan menuduh, bahwa Memphis sudah tidak peduli lagi dengan keluarganya. Mendengar itu, dia pun tidak bisa berkata apa-apa. Namun ketika melihat situasi adiknya kacau seperti ini, Memphis datang dan membantunya. Di lain tempat, detektif yang bernama Kestelbeck mendatangi informannya. Dia adalah orang yang menangani kasus pencurian mobil, yang dilakukan oleh Kip dan kelompoknya. Namun para polisi tidak menemukan petunjuk lain. Hanya ada pecahan kaca lampu, di tempat kejadian tersebut. Dengan berbagai ancaman, akhirnya informan itu berbicara. Beberapa minggu lalu, ada orang misterius membutuhkan banyak sekali mobil curian. Dan sudah ada kelompok lain, yang mengerjakannya. Mendengar itu, Kestelbeck bisa menarik benang merah dengan kasus yang dijalaninya. Tiba-tiba dia mendapatkan telpon dari polisi lain. Memphis, seorang mantan pencuri mobil paling terkenal kembali ke kota ini. Dia mendatangi ibunya, dan menceritakan masalah dari adiknya. Dia meminta izin untuk kembali menjadi pencuri, guna menyelamatkannya. Karena ini adalah satu-satunya pilihan, ibunya pun menyetujuinya. Setelah keluar dari kafe, Kestelbeck sudah menunggu. Dia curiga, bahwa Memphis terlibat dengan kasus yang sedang dijalaninya. Namun Memphis memiliki alibi, karena dia baru saja datang ke kota ini setelah sekian lama. Mendengar itu, Kestelbeck pun membiarkan dia pergi, tapi akan terus mengawasinya. Selanjutnya Memphis menemui teman lamanya, yang bernama Otto. Dahulu dia adalah tangan kanan, sekaligus teman terdekatnya, ketika masih menjadi pencuri. Di sana Memphis menceritakan masalah yang dihadapinya. Kali ini bukan masalah uang, namun masalah keselamatan dari nyawa adiknya. Mendengar itu, Otto percaya dan ingin membantunya. Namun untuk mencuri 50 mobil dalam waktu singkat, dibutuhkan banyak anggota. Mereka pun mulai menghubungi teman-teman lamanya. Dari semua itu, hanya tiga orang yang berhasil dihubungi. Pertama adalah Donnie, yang sekarang ini menjadi instruktur mengemudi. Tentu saja dia dengan senang hati menerima tawaran dari Memphis. Kedua adalah Sping, seorang yang tidak pernah bicara. Dari dulu dia selalu mengikuti perintah apapun dari Memphis. Dan yang ketiga adalah Sway, seorang wanita yang pernah dekat dengannya. Sway masih kecewa dengannya, karena dulu memutuskan untuk pensiun, dan tiba-tiba menghilang. Tidak mau mengungkit masa lalu, Memphis langsung memberitahu alasannya ke sini. Sway pun sudah lama tidak melakukan pekerjaannya tersebut, dan masih ragu untuk menerimanya atau tidak. Berita kembalinya Memphis ke kota ini, sudah terdengar sampai telinga musuhnya dahulu. Dia bernama Johnny, yang sekarang menjadi penguasa daerah ini. Namun niatnya untuk menghabisi Memphis terhalang. Sping yang dahulu bodyguard dari Memphis, datang untuk melindunginya. Hanya sendirian, dia mampu mengalahkan mereka semua. Walaupun sudah tidak pernah berurusan dengan dunia gelap lagi, kemampuan mereka masih seperti dulu. Semua anggota berkumpul, dan membahas daftar mobil yang diberikan. Tiba-tiba Kip dan temannya datang. Mereka menawarkan diri untuk membantunya. Tentu saja Memphis menolak, karena mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Di sana Otto menjelaskan pada Memphis, kelompok ini masih kekurangan anggota. Karena untuk mencuri mobil sebanyak itu, dibutuhkan anggota yang tidak sedikit. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan misinya, akhirnya Memphis menerima mereka. Teman dari Kip memiliki skillnya masing-masing. Dari ahli elektronik, sampai dengan seorang hacker, untuk mengatasi mobil dengan sistem keamanan yang tinggi. Mereka semua harus mematuhi instruksi dari Memphis, bahkan untuk hal kecil apapun. Di lain tempat, polisi mulai memeriksa kasusnya. Beberapa mobil mewah yang disita, disinyalir dicuri menggunakan kunci palsu. Dengan mudah mereka menemukan oknum pabrik, yang diduga bekerja sama dengan komplotan itu. Dengan berbagai ancaman, orang itu menceritakan semuanya. Dia dibayar oleh seseorang, untuk menggandakan kuncinya. Kestelbeck menyuruhnya untuk segera memberitahu, apabila orang itu datang kembali. Kembali lagi ke tempat Memphis. Mereka semua sedang membuat rencana untuk aksinya. Selama tiga hari ini, mereka akan melacak 50 mobil dalam daftar, beserta juga dengan cara mencurinya. Kemudian di malam terakhir sebelum deadline, waktunya untuk mencuri semua mobil tersebut. Dengan begitu, polisi tidak akan sempat untuk memproses laporan kehilangan yang ada. Ketika akan berangkat, tiba-tiba Sway datang, dan memutuskan untuk bergabung. Mendengar itu Memphis sangat senang, karena salah satu anggota hebatnya kembali. Semua anggota mulai bergerak. Donnie menyuap orang, untuk mengetahui alamat dari mobil-mobil tersebut. Memphis menyamar sebagai orang kaya, untuk melihat mobil paling mewah di showroom. Dengan penyamarannya tersebut, dia berhasil mengetahui gudang penyimpanannya. Salah satu teman Kip kembali menemui orang yang pernah dia swap, untuk mengambil beberapa kunci duplikat. Tentu orang itu langsung memberitahu ke Stelbeck. Dia pun mulai membuntutinya, sampai di gudang milik Otto. Akhirnya dia mengetahui, mereka semua berkumpul di sana. Namun dia membiarkan dan menunggu aksinya, untuk menangkap dengan barang bukti yang lengkap. Malamnya kelompok itu kembali menyebar, untuk mencari lokasi mobil dalam daftar. Kestelbeck pun terus mengawasi semua pergerakannya. Dan untuk target terakhir yang akan dicuri, adalah Mustang Shelby GT500 tahun 1967. Bagi Memphis, mobil ini adalah lawan terbesarnya, karena selalu gagal dia curi. Selalu saja ada kejadian buruk, ketika dia membawanya. Dan akhirnya, malam yang ditunggu telah tiba. Semua persiapan termasuk memalsukan sidik jari, sudah dilakukan. Mereka semua sudah berkumpul, untuk menunggu perintah dari Memphis. Target pertama, adalah gudang penyimpanan mobil mewah. Dengan mudah mereka berhasil masuk. Secanggih apapun sistem keamanan mobilnya, pencuri akan selalu selangkah di depannya. Mereka membawa mobil tersebut tanpa kendala. Dan langsung mengirimkannya, ke dermaga milik Raymond. Masih banyak mobil yang ada dalam daftar. Sehingga mereka menyebar, untuk mencurinya satu per satu. Semuanya berjalan lancar, karena mereka adalah pencuri senior, yang sudah memiliki banyak pengalaman. Kestelbeck tidak mau repot, dan hanya mengawasi satu mobil yang sudah diincar oleh Memphis. Sialnya sebuah mobil menghalangi, dan dia harus menggeser mobil miliknya. Benar seperti yang dipikirkan, target yang ditunggu akhirnya datang. Memphis langsung menuju mobil yang sudah diincarnya. Namun ketika melihat ada sesuatu yang berbeda, dia membatalkan aksinya kemudian pergi. Dia menyadari bahwa mobil van di depannya berpindah tempat, dan kemungkinan itu adalah jebakan polisi. Untung saja dengan cepat dia memberitahu semua rekannya, untuk membatalkan misi. Kalau tidak Donnie akan tertangkap, karena polisi sudah menunggunya. Gara-gara kesalahan kecil itu, polisi gagal menangkapnya. Memphis mengumpulkan semua, dan mengetahui bahwa kunci yang dibawa teman kip, sudah ditandai oleh polisi. Mereka memikirkan solusinya, karena daftar curian mobil tersebut sudah berkurang. Untungnya teman kip lainnya masih menyimpan kunci, dari mobil yang dahulu disita polisi. Di situ Memphis memiliki ide gila, untuk mengambil kembali mobil tersebut. Sayang sekali, kuncinya tersebut dimakan oleh anjing milik Otto. Mereka tidak sadar menaruhnya di dekat roti, sehingga ikut termakan. Tidak ada cara lain, mereka harus membelikannya obat pencuci perut, dan menunggu anjing tersebut membuang kotorannya. Sambil menunggu, Memphis dan Sway mencoba mencuri mobil lainnya. Di suatu momen, mereka sampai harus menunggu pemilik mobil tersebut, untuk masuk ke kamarnya. Di sana mereka mengingat kembali, kenangan indahnya ketika bersama. Dan Sway, sudah memaafkan segala kesalahan yang sudah dilakukan Memphis. Sudah waktunya anjing milik Otto membuang kotorannya. Sialnya ada sekelompok preman ingin membuat keributan. Namun mereka lebih memilih mencari kunci di dalam kotoran, daripada menanggapinya. Tidak disangka hal itu membuat preman tersebut jijik, dan meninggalkannya. Setelah itu, semua menuju ke gudang penyitaan mobil di kantor polisi. Salah satu bertugas mengalihkan perhatian penjaganya. Beruntung penjaga itu tidak merasa curiga, sehingga rencananya berjalan lancar. Saat ini, sudah ada 48 mobil yang terkumpul. Kiep dan temannya, sedang mengambil satu mobil lagi. Namun tidak sesuai rencana, si hacker yang ditugaskan di gudang malah ikut dengannya. Dan karena dia, mereka ketahuan. Dengan cepat Kiep membawa mobil tersebut. Namun polisi langsung mendapatkan info itu, dan mengejarnya. Mereka berhasil lolos, tetapi sialnya si hacker tertembak. Bergegas mereka membawanya ke dokter swasta, kenalan dari Eidli. Tentu Kiep terus menemani temannya. Dan tidak akan meninggalkan, seperti dulu Memphis meninggalkan keluarganya. Sudah tidak tahan dengan ocehan tersebut, Eidli menjelaskan kejadian sebenarnya. Menghilangnya Memphis dari kota ini, adalah permintaan dari ibunya. Dia tidak ingin dirinya membawa pengaruh buruk bagi adiknya. Memphis pun menyadari hal itu, dan menerima keputusannya. Tentu adiknya kaget, karena apa yang dipikirkannya selama ini adalah salah. Di lain tempat, setelah gagal menangkap kelompok Memphis, Kestelbeck kembali menemui informannya. Dia mengancam akan memasukkannya ke penjara, apabila tidak memberikan nama dari penadah mobil curian itu. Takut dengan ancamannya, dia akhirnya menyebutkan satu nama. Dengan cepat Kestelbeck memeriksa seluruh berkas milik Raymond, yang ternyata penuh dengan catatan hitam. Dan pada saat itu, dia baru menyadari kegunaan dari kaca lampu yang pecah sebelumnya. Mereka kemudian kembali ke TKP tersebut. Dengan menggunakan lampu sejenis, akhirnya mereka menemukan daftar mobil yang sangat banyak, tertulis di dinding. Sangat tidak mungkin untuk mengawasi seluruh mobil. Namun karena dia sangat mengenal Memphis, dia tahu mobil mana yang harus dijaganya. Dan akhirnya satu jam sebelum deadline, hanya kurang satu mobil. Mobil yang menjadi musuhnya selama ini, dan harus diataklukkan, bagaimanapun caranya. Dengan tenang Memphis mendekat, dan berhasil memasukinya. Setelah menyalakan mesin, ujian sebenarnya barulah dimulai. Dan benar saja, Kestelbeck sudah menunggunya. Memphis langsung membalikkan mobilnya, kemudian bergegas pergi. Yang tersebut sudah menyebar, sehingga banyak polisi ikut mengejarnya. Dengan berbagai manuvernya, dia berhasil mengecoh para polisi. Sudah berkali-kali dia lolos, namun begitu mudahnya langsung ketahuan. Sampai-sampai, Memphis harus menggirimnya menuju pelabuhan. Di sana penuh dengan alat berat, yang tentu saja polisi akan kesusahan melewatinya. Satu persatu, mobil milik polisi menjadi korban di sana. Akhirnya helikopter ikut mengejar. Dengan ini, dia tidak akan bisa lolos dari pengamatannya. Memphis mempercepat lajunya, namun dengan mudah helikopter tersebut mengimbanginya. Pengejarannya tersebut terhenti, karena helikopter dilarang melintasi terowongan di bawah bandara. Mengira sudah bebas, ternyata kesialan ini belum berakhir. Jalan di depannya macet, karena ada kecelakaan. Dia sempat ingin memutar balik, namun polisi sudah berada di belakangnya. Jalan satu-satunya adalah menambah kecepatan, dan melompati semua mobil di depannya. Sungguh tidak bisa dipercaya, Memphis berhasil melewatinya. Dengan ini, semua mobil berhasil didapatkannya. Begitulah pikiran dari Memphis. Sampai dengan waktu yang disepakati, di pelabuhan hanya ada 49 mobil. Dan tidak ada toleransi untuk keterlambatan apapun. Sesuai janjinya, Eitli mencoba melindungi Kiep. Raymond tidak mempermasalahkannya, karena sebagai gantinya, Memphis lah yang akan menanggung semuanya. Memphis menemui Raymond, dan menjelaskan semuanya. Tentu Raymond sudah tidak ingin mendengarkan apapun darinya. Dia kemudian menangkap Memphis, dan ingin mengeksekusinya. Di momen itu Eitli datang, dan ingin membujuk mereka. Tiba-tiba dari samping, anak buah Raymond berhasil dijatuhkan. Orang yang melakukannya adalah Kiep. Bergegas Memphis mendatangi Raymond, dan membalas perbuatannya. Namun karena dia menggunakan pistol, Memphis berlari menghindar. Sampai-sampai dia hampir terjatuh dari ketinggian. Kastelbeck yang mengejar Memphis, akhirnya juga sampai di sini. Mendengar bunyi tembakan, dia mendatanginya. Ternyata Raymond menyadari ada yang datang. Karena itu, dia sekaligus ingin menghabisinya. Kastelbeck menjelaskan, bahwa dia adalah polisi. Mengira Raymond akan takut, yang terjadi justru kebalikannya. Melihat kesempatan itu, dengan cepat Memphis berlari dan menendangnya, sampai terjun ke dasar. Nyawa Kastelbeck selamat, berkat Memphis. Kali ini dia bingung. Ingin menangkap, atau membiarkannya. Namun dia sadar, semua ini dilakukan karena Memphis ingin melindungi adiknya. Oleh karena itu, kali ini dia membiarkannya pergi. Misi untuk menyelamatkan adiknya sudah terpenuhi. Dan anggota kelompoknya, sudah berkumpul kembali. Kiep yang akhirnya mengetahui kebenarannya, bersyukur memiliki kakak sepertinya. Dengan uang, kita dapat membeli banyak hal. Namun tidak semua hal, bisa dibeli dengan uang. Seperti Memphis yang kembali ke dunia gelapnya lagi, demi menyelamatkan adiknya. Silahkan tulis di kolom komentar, apabila mengetahui pesan lain yang terkandung dalam film ini. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like share subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.